Pembelaan dirinya terlalu berlebihan, bahkan dia membilang kalau bisa bertemu dengan secepatnya dengan anaknya. Anak kami dikemanakan yang sudah mereka bunuh, tidak bisa lagi kami bertemu untuk selamanya. Berarti disitulah kemunafikan dia di dalam pembelaan dirinya ini, hanya mementingkan pemikiran dia. Anak dia masih hidup, dia masih hidup, masih bisa bertemu dengan anaknya. Kami sudah dihabisi orang itu nyawanya dengan secara sadis. Jadi berpikir hanya untuk dirinya, itu berarti munafik dia itu. Ya itu respon dari orang tua Mediang Yosua terkait dengan nota pembelaan yang tadi sudah dibacakan oleh Putri Chandrawati. Yang salah satu poinnya adalah ingin bertemu kembali, berkumpul kembali bersama putra-putrinya. Baik, saya akan minta tanggapan apa yang tadi sudah diskusikan. Karena memang masih berlangsung ini untuk nota pembelaan dari Richard Leiser. Kita akan nanti lihat seperti apakah juga poin-poin dari Richard Leiser terkait dengan pembelaannya sebagai justice kolaborator. Tapi sebelum ke Bang Saur, Bang Saur masih mendengar suara saya Bang, sebelum ke Bang Erman. Bang Saur? Bang Saur? Ya, saya dengar suaranya Jaya. Baik, ya Bang Saur. Kita tadi tentunya masih diskusi tentang judul kita malam hari ini. Ada tambahan dari Bang Saur atau respon dari Bang Saur? Ada, saya kira tadi, keterangan soal justice kolaborator ini sangat signifikan. Ya, ya kalau kita lihat konstruksi dakwaan sampai dengan tuntutan daripada jaksa penuntut umum, dia mengacu soal Elieiser. Yang kedua, konsekuensi dia menyebut ada justice kolaborator, mau tidak mau jaksa sebagai penegak hukum, harus taat kepada undang-undang. LPSK adalah lembaga negara. Mereka lah yang menentukan seseorang itu bisa diterima justice kolaborator apa tidak. Mari kita lihat kasus ini. Semenjak dari penyidikan, bahwa Elieiser lah yang membuka kasus ini sehingga terungkap. Di pengadilan Elieiser sudah diperlakukan secara khusus. Yang ketiga, andaikan justice kolaborator Elieiser tidak ada, Apakah jaksa penuntut umum bisa melihatkan pekerjanya dengan baik? Nah, saya sangat memprihatinkan, mustinya jaksa tidak lagi mencari alasan-alasan yang membuat konyol, sehingga kemudian, apa namanya, orang jadi resah. Saya pikir, apa yang pernah saya dengarkan yang diusulkan oleh LPSK, bahwa, saya kira jaksa penuntut umum bisa mengulangi, yaitu atau merubah, yaitu tuntutannya, bagaimana seorang yang menyuruh melakukan atau upaya perencanaan pembunuhan hanya 8 tahun, tetapi yang membongkar peristiwa ini, apa namanya, dihukum 12 tahun. Artinya begini loh, Jaya. Andaikan Elieiser pun tidak disebut sebagai justice kolaborator, dia mustinya harus yang paling diringankan, sebagaimana konstruksi jaksa penuntut umum. Oke. Ya, baik. Sepertinya... Nah, perunti dia. Untuk KPSK, dia harus berjiwa besar, apa namanya, seperti kejadian di NTT itu, yaitu di mana seorang istri membentak suaminya, kemudian dituntut, akhirnya dirubah. Jadi ada kesempatan, yaitu kepada jaksa penuntut umum. Hari ini kita lihat misalnya Jaya, pembelaan Putri Chandra, kemudian dengan pembelaan daripada Sambung. Mereka menyikot atau menghabisi saudara Elieiser, dia sudah dihabisi oleh jaksa penuntut umum, kemudian dia dihabisi oleh juga pengacaranya Sambung dengan Putri. Ini menurut kami adalah tampak kerasahan yang baru, apa namanya, dalam pengungkapkan peristiwa, apa namanya, terungkapkan peristiwa. Mudah-mudahan ini bukan operasional yang dikatakan oleh Pak Mahfud. Oke. Mudah-mudahan. Tapi kalau lihat, karena dulu Sambung adalah mengungkap yaitu kebakaran daripada jaksa agung, dan juga dia berperan bukal Joko Chandra, ini harus yang kita kritisi. Itu loh Jaya. Baik, kita akan menggawal terus bersama. Bang Irman akan menambahkan. Kalau saya masalah ini menyesalkan gini, prinsipnya seperti yang kita bilang, kita setuju bahwa sebenarnya si Elieiser ini harus memang rendah karena berdasarkan LPSK. yang kedua, kita menyayangkan. Akhirnya lembaga kejaksaan agung ini menjadi penilaian yang tidak. Beberapa hari yang lalu, setelah itu diucapkan tuntutan, pimpinan menyatakan, walau dia bilang, hukuman itu sudah kami pertimbangkan masalah LPSK itu. Jadi sekarang, kumasnya berbicara lain lagi. Seolah tidak menyebut, nah itu suatu hal yang menurut kita sangat, apa ya, sangat, akhirnya merugikan publik juga. Jadi menilai kejaksaan, padahal lembaga kejaksaan itu perlu kita jaga. Itu yang masalah ini ya. Yang lain, saya menanggapin Pak ini, memang prinsip ya, tadi saya belum sempat menanggapin bahwa kejahatan itu memang, kalau sudah bersama-sama, sudah diaturan. Baik sejak Belanda, menjaman sekarang. Tetapi, itu benar. Tetapi yang saya menyampaikan fakta persidangan, siapapun yang salah, begitu juga, kenapa saya keras menyatakan, jaksa menyatakan, asumsi dan ilusi. Kan ini harus dalam, sesuai kuat, itu kan harus didukung oleh fakta, didukung oleh saksi. Makanya saya tetap bertahan. Kalau masalah kecurigaan-kecurigaan, wajar. Siapapun kita curiga, Ricky berada di situ, gak apa-apa. Dia juga ikhlas, dibawa ke, digiring di situ. Tetapi, ada di pasal ini, bukan pasal omisi. Misalnya begini, perbuatan yang, yang seseorang, misalnya, kejadian orang teraniaknya, atau berbahaya maut, di kebakaran. Ada, kita melihat ini kebakaran, kita bisa menolong, tapi gak bisa, gak berbuat. Itu ada, penggelam, banjir, itu omosien. Atau ada juga makar. Itu memang, siapa yang tidak melaporkan, itu ada ancamannya. Sementara pasal ini kan komisien, jelas menyebut unsur-unsurnya, berbuat, melakukan, misalnya, masalah niat. Yang pertama, bisa saja berdebat, menolak, tapi kok di sana juga. Tetapi, perbuatan dia ke sana, itu bukan dalam mereka mendukung, tapi kebetulan dipanggil, karena dia masih jabatan di situ. Yang kedua, dia kalau tahu ada, mau dikasih apa, itu pasca. Jadi gak ada hubungan. Jadi kalau tahu itu juga, silahkan aja dong. Jadi, itu yang makanya kita bertahan, sesuai dengan hukum acara, yang salah menurut kita, silahkan. Yang berbuat jisi, yang menyampaikan, yang membantu, silahkan diringankan. Tetapi, kalau kita melihat ada peluang, bahwa dia tidak salah, makanya saya meminta juga, jangan sampai ada, mari kita hindari peradilan sesat. Tapi kita juga bisa berbeda, saya, sama jaksa, sama hakim. Ya, makanya saya perjuang dari persis saya. Apa yang saya lihat fakta, apa yang saya lihat hukum. Karena itu juga sepenasihat hukum. Baik. Saya akan minta pendapat dari Pak Fikar, apa yang tadi sudah diungkapkan Bang Saur, artinya, apakah mungkin bisa merubah untuk, tuntutan JPU? Sebetulnya? Sekali dibacakan. Itu tidak bisa berubah? Sebenarnya ya, sudah menjadi fakta hukum. Sudah menjadi fakta hukum. Ya. Nah, kecuali nanti umpamanya, di, apa, masih ada kesempatan, ketika Peledowi ada repliknya. Ada replik, ya. Di replik itu bisa, ada, apa namanya, perbaikan-perbaikan. Tapi mekanisme seperti apa, berarti? Masuk di replik. Masuk di replik. Di replik, bisa. Karena tidak bisa, umpamanya, saya mau merubah tuntutan. Bukan tuntutan. Acaranya sudah lewat. Di repliknya. Karena replik itu perbaikan, memperkuat tuntutan. Nah, nanti baru, dia bisa mengkoreksi tuntutannya di replik itu. Itu kalau memang dirasakan tidak adil, gitu. Tuntutan itu terlalu tinggi. Sedikit ada yang lupa, Syah. Ya, silakan, Pak. Dari kemarin, dari awal, sampai kita juga, kita dengan segala simpati, dan empati termasuk juga Riki, dengan cara menangis, tetap juga, apa, kepada keluarga korban. Semoga saudara, apa, al-maklum tenang di hadirannya. Permintaan maaf juga diberikan ke RR, ya. Artinya bukan permintaan maaf. Artinya dia tidak menyesali, tidak mampu berbuat. Dia bisa mencegah. Karena dia jauh. Jadi kira-kira, itu tetap dengan segala simpati dan empati kepada keluarga. Tapi namun demikian. Kalau saya juga, tidak dengan niat, tidak juga ada perbuatan untuk kepada Joshua, saya mohon juga, diberilah kerelaan untuk. Ya, sesuai dengan fakta hukum. Tolong dibebaskan saya. Kira-kira itu kemarin ucapan tangisnya. Boleh saya tanggapi? Oke, silahkan Pak Kamar. Jadi di dalam perkara pidana itu, ada rekusitor namanya tuntutan. Kemudian ada peledoi. Setelah peledoi, jaksa berhak mengkoreksi yang keliru. Melalui nadar rekusitor dalam pidana atau replik dalam perkara perdata. Kemudian, terdakwa atau penasihat hukumnya, masih punya kesempatan untuk menangkis melalui nadar peledoi atau disebut duplik dalam perkara perdata. Jadi kalau ada kekeluruan, ada kesempatan untuk memperbaiki. Walaupun hakim tidak terikat pada itu, tapi terikat pada fakta persidangan dan keyakinannya. Terkait dengan Barada Richard Eliezer, memang Barada Richard Eliezer pelaku. Tapi jangan salah, Barada Richard Eliezer itu bekerja adalah sesuai perintah atasan. Karena dia berasal dari kombatan bernama Brigadir Mobil. Dia BRIMOB. BRIMOB itu sama dengan kombatan. Yang berlaku hukum bagi kombatan atau BRIMOB adalah perintah atasan. Hukum bagi mereka itu perintah atasan. Kalau atasan bilang ke kiri, dia harus ke kiri. Ketika dia menyimpang, justru dia bisa ditembak. Jadi kalau tentara di perintah atasannya, misalnya A, dia harus A, tak boleh jadi B. BRIMOB juga begitu. BRIMOB itu kembatannya Polri. Bekerjanya itu sesuai perintah atasan. Berbeda misalnya dengan Rick Rijal. Rick Rijal itu, PTK Hukum. Dia kerja di lalu lintas. Kalau ada tilang segala macam itu, dia harus tahu pasal-pasal. Kalau BRIMOB tidak perlu harus tahu. Karena itu bekerja sesuai perintah. Ini harus dipahamin ya. Kemudian, Singkat saja Bang, karena waktu kita terbatas. Terkait dengan apanya tuntutan Jaksa Agung yang tidak menggunakan hati nurani, saya minta kepada Presiden, apakah Jaksa Agung yang harus diberhentikan, atau Jampidumnya, atau Humasnya, harus ada pilihan. Tunjukkanlah Presiden Wibawamu. Ganti mereka. Masih banyak warga negara Indonesia yang hebat-hebat untuk bisa duduk di situ. Baik, saya akan langsung ke Pak Edwin. Pak Edwin, ini kan kita mendapatkan update terbaru. Masih mengikuti juga pembacaan Play Doi dari Richard Eliezer. Artinya, salah satu poinnya adalah kejujuran dibalas 12 tahun penjara dan tidak bisa menolak perintah tanggapan Anda, LPSK. Pak Edwin. Ya, Mas Jaya, ini kan yang tercederai dari tuntutan 12 tahun itu kan rasa keadilan masyarakat. Nah, problemnya ini kemudian, kalau penegakan hukum tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat, ini cukup mengkhawatirkan dan akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum itu sendiri. Jadi, dukungan publik kepada proses hukum peradilan perkara Brigadir Joshua ini seharusnya dimanfaatkan oleh penyidik, oleh jasa peruntut umum, oleh hakim, untuk mendudukan bawah hukum, bawah pendegakan hukum ini memang bisa dipercaya. Memang bisa menghadirkan keadilan. Nah, itu yang kemudian yang tadi saya bilang seperti gagal dinikmati oleh penonton. Sehingga penonton kecewa. Ketika dituntut 12 tahun, riuh di luar persidangan. Tapi itu hanya gambaran kecil dari keriuhan besar di seluruh penjuru Indonesia sampai di luar negeri. Para penonton itu, para kecewa dengan penutupan itu. Nah, itu yang gagal diserap adalah rasa keadilan masyarakat. Sebenarnya kalau seandainya kita belajar dari bagaimana proses kasus ini ketika di penyidikan saja, sebenarnya kan bisa kita dapatkan itu apa namanya pelajarannya. Bahwa kalau ini dilak-delokan, ini akan beresiko terhadap kredibilitas, integritas dari institusi itu di patah publik. Nah, saya rasa hakim, pengadilan akan sama perhatikan rasa keadilan hidup dari masyarakat itu. Baik. Saya akan langsung ke Bang Miko terakhir. Artinya ini harapan seluruh masyarakat untuk keadilan ditegakkan seadil-adilnya kepada hakim. Tanggapan ada, Bang Miko? Boleh jaya, sebelum Miko, saya sedikit. Ya, ya. Singkat saja ya Bang Saur. Singkat saja. Singkat saja. Waktu kita terbatas. Silahkan. Ya. Jadi gini, ada kekacauan berpikir jaksa penuntut umum membandingkan tuntutan ke Eliezer dengan sambo. Kacau. Karena ini ada pasal 55. Di situ dibuat adalah yang membongkar kejahatannya ini. Oke. Jadi ketika mereka menipang-nipang hanya cari alasan, justru itu menurut kami semakin bagaimana kacaunya jaksa penuntut umum. Enggak, ini membongkar satu rencana pembunuhan yang dilakukan bersama-sama. Jadi tidak terlaluan untuk membandingkan bahwa sambo hukuman seumur hidup kemudian Eliezer itu hanya dalam kentaran teori. Karena ini holistik. Jadi tidak bisa parsiak. Jadi ada sekian lipat pelakunya. Kelemahannya di situ. Kemudian mempunyai konsepsi tentang jaksa itu satu itu. Oke, bang. Saya akan langsung Mbak Miko. Mbak Miko singkat saja. Ya, pertama saya bukan juru bicara hakim ya. Tapi saya kira kita sempatkan pada malam hari ini untuk mendukung kemandirian hakim ya dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini. Itu yang pertama. Nah, kemandirian hakim itu juga ada koridor-koridornya ya. Tentu dia harus memutuskan berdasarkan peraturan persidangan, kemudian juga peraturan perundang-undangan dan pada akhirnya memberikan keadilan terutama bagi keluarga korban gitu ya. Tadi memang bukan memaksa gitu. Nah, tapi ini tetap harus diperhatikan karena normal ketentuan perundang-undangan mengatakan memperhatikan dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, pada akhirnya memang penentunya adalah hakim gitu ya. Sehingga saya juga dalam perkembangan ini meminta untuk para pihak gitu ya untuk membatasi diri lah, menahan diri untuk tidak melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan gitu ya. Kemudian mengganggu independensi hakim gitu. Karena pada akhirnya independensi hakim yang terganggu itu akan merugikan bukan merugikan siapapun. Yang paling utama didugikan adalah keluarga korban. Dan korban yang hari ini tidak bisa membela dirinya. Saya kira demikian. Oke, terima kasih Bang Miko. Terima kasih Bang Saur sudah bergabung via Zoom. Pak Edwin Partogi Pasar Ibu terima kasih sudah bergabung via Zoom. Sehat-sehat selalu. Bapak-bapak, Bang Kamarudin, terima kasih. Pak Vicar, terima kasih. Banyak-banyak terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan kawal terus bersama karena prosesnya masih panjang. Ini masih sekitar 3 minggu lagi. Ada replik, duplik, lalu vonis nantinya. Kita akan terus kawal bersama. Dan demikianlah dialog fokus terkini TVRI. Saya Ardian Tungu Jaya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pembersatu bangsa. Selamat malam. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.